perempuan itu secara naluri dia gak ingin suaminya dibagi maka itu hal yang lumrah gitu asalkan dia tidak menolak hukum poligami enggak, ana tau poligami itu disyariatkan tapi kalau untuk suami ana jangan suami tetangga aja gak apa-apa iya dia ridho kalau suaminya tetangga, suami kawannya fadol sudah dibagi, suami ana jangan maka jangan minta izin sama istri terus gimana Ustaz? minta maaf kalau antum minta izin istri Nabi emangnya nerima mereka gak cemburu gitu cemburu cerita Aisyah radiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah malam hari keluar dari rumahnya Aisyah kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha faghirtu alaih aku cemburu, jangan-jangan ini ke tempat istrinya yang lain sampai keluar Aisyah itu dari rumah Nabi diikuti Nabi SAW ini kemana? padahal Nabi alaihissalatu wassalam setelah diikuti ternyata Nabi alaihissalatu wassalam dari kuburan baki singkat cerita Nabi pulang mendapati Aisyah di rumah ngos-ngosan karena habis mengikuti suaminya alaihissalatu wassalam lalu Nabi berkata kepadanya alaihissalatu wassalam malaki ya Aisyah aghirti ada apa sama engkau? engkau cemburu faqultu wa mali la yagharu mitli ala mitli gimana gak cemburu kepada orang seperti engkau yang punya istri banyak gimana gak cemburu gitu faqala rasulullah s.a.w laqadja'aki syaitanuki telah datang kepadamu syaitanmu Aisyah jadi ada kecemburuan yang dari syaitan tapi ada kecemburuan yang memang naluri manusia ini istrinya Nabi bayangin s.a.w jadi kalau antum nanti menikah lagi siapa yang mau nikah dan istri antum cemburu kalau antum tidak siap dengan kecemburuan istri anti jangan antum pikir ya anak itu s.a.w kepingin sakinah mawadda warohma dengan empat istri anak semua ingin seperti itu emangnya di rumah tangga Nabi s.a.w gak ada keributan ribut piring pecah di rumah Nabi s.a.w bayangin bagaimana Nabi s.a.w lagi di rumahnya sama sahabat-sahabatnya tahu-tahu ada salah satu istri Nabi yang kirim makanan kirim orang ketika Aisyah r.a.w melihat itu piringnya fulana ditampil sama Aisyah sampai jatuh itu piring piang Nabi marah sama istrinya enggak kan ini wajar ini lumrah gitu loh apakah Nabi s.a.w melihat piring itu pecah ya sambil ngambilin makanan-makanan yang diberikan kepada tamunya beliau a.s.a.w mengatakan gharat umukum ibu ndak kalian lagi cemburu lagi cemburu Nabi gak marah sama Aisyah tidak membentak istrinya mengatakan engkau mempermalukan aku di depan tamu-tamuku lah itu hal yang lumrah maka Antum harus siap jemaat menghadapi kecemburuan kecemburuan kecemburuan